Halo Mosku, selamat datang di channel Aromobile Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk dari depan kita ini Untuk di sebelah kanan ini ada Xiaomi 12 Lite Dan untuk di sebelah kiri ini ada Realme 10 Pro Plus 5G Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk ini Bakal meliputi 5 pembahasan Yang pertama dari segi harga, desain, layar, kamera, sama performance daya tahan Oke Mosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya Yang pertama dari segi harga Kalau dari segi harga ini, untuk di Xiaomi 12 Lite ini Dia memiliki 1 varian di RAM 8x256 Dengan harga 5799 atau 5,8 juta Sedangkan kalau untuk di Realme 10 Pro Plus ini Dia memiliki 2 macam varian Ada di 8x128 dan 12x256 Kalau untuk 8x128 itu dengan harga 5999 Sedangkan kalau untuk 12x256 dengan harga 6999 atau 7 juta Jadi perbandingannya cukup jauh ya Mungkin kita bisa bandingkan dengan harga yang paling terdekat Yaitu di 6 juta dan 5,8 juta Kalau untuk di harga mungkin jauh lebih proper ke Xiaomi 12 Lite Karena di Xiaomi 12 Lite ini dia lebih murah 200 ribu dibandingkan yang 128 nya di Realme 10 Pro Plus Yang mana dari segi penyimpanan pun disini dia 2 kali lipat lebih gede Yaitu ada 256 GB Sedangkan ini 128 nya harga lebih tinggi di 200 ribu Kalau disini 6 juta untuk 128 Kalau disini 5,8 di harga 5799 atau 5,8 juta Jadi perbedaannya ada di 200 ribu ini 6 juta dan ini 5,8 Nah selanjutnya kita bakal membahas dari segi desain Nah kalau dari segi desain disini mungkin disini cukup berbeda dari segi desainnya Kita mulai dari Xiaomi dulu Kalau untuk di Xiaomi 12 Lite ini dia memiliki 3 macam warna Ada warna black dan warna light park dan ada warna light green Dan kebetulan kita pegang ini warna light green nya Dan kalau dari segi desain disini dia memiliki curve untuk di sudut-sudut back door nya Dan dia memiliki space camera yang cukup berbeda juga Jangan 3 lensanya dan ada dual flashnya sebelah sini Ada 108MP juga Dan untuk di sebelah kanan ini ada tombol volume Ada tombol on off juga Dan di sebelah kiri ini kosong Dan untuk di depannya ini Di atasnya ada speaker Untuk di bawah ini ada USB type C Ada SIM tray Dan ada speaker Dan disini dia nge-curve untuk desain belakangnya Sama halnya dengan bezelnya juga Dan bezelnya cukup tipis juga Dan kalau dari segi dimensinya disini Dia memiliki ukur ketebalan itu ada di 7,3mm Yang berat 173 gram Jadi cukup normal untuk di kalangan handphone-handphone untuk sekarang ini Dengan desain layar yang movie juga Jadi cukup standar lah Jadi tidak ada yang mungkin agak sedikit lebih Wah dan disini dari desain yang halnya Jadi pas banget untuk dipegangan Nah jadi dia tuh udah infinity O gitu Jadi sudah nunggulet gitu Sedangkan kalau untuk di Realme 10 Pro Plus ini Dia memiliki desain yang nge-curve juga belakangnya Dengan desain yang cuma ada hall kamera doang Dengan triple flashnya sebelah sini Dan ada dua hall sini Dan ada tiga lensa ya Untuk letakkan lensanya disini Dan kalau dari segi sebelah kanannya ini Ada tombol on off Ada volume juga Terus belah kiri ini kosong Dan di atas ini ada cuma ada speaker doang Dan di bawah ini ada USB type C Ada speaker dan ada sync trip letakkan kartu Dari Dari segi warnanya Kalau untuk di Realme 10 Pro Plus 5G ini Dia memiliki dua macam warna Ada warna hyperspace dan warna dark meter Dan kebetulan kita pegang ini warna hyperspace-nya ya Dan kalau dari segi desainnya disini Dia memiliki ketebalan yaitu 2,33 mm Dengan beratnya itu 173 gram Jadi tergantung dari dimensinya ini Tergantung desain itu Dia tergantung dari selera masing-masing Dan referensi masing-masing Cuma kalau dari segi ketebalan Mungkin disini Di Realme ini Dia lebih tipis ada di 2,33 mm Dia cuma perhitungin di bezelnya doang ya Jadi disini 7,3 Jadi memang cukup tebal disini 2,33 mm Kalau bobotnya sama dari 173 gram Nah selanjutnya kita bakal membahas dari segi layar Kalau dari segi layar ini Kita mulai dari Realme dulu Kalau dari Realme ini Dia memiliki desain yang Infinity-O juga Jadi kayak mengambang gitu untuk di kameranya Dan dia memiliki desain layarnya yang cukup melengkung juga Dan kalau dari segi ukuran layar ini Dia memiliki ukuran layar 6,7 inch Dengan AMOLED screen dengan keterangan 800 nits Dan dia memiliki resolusinya itu Ada di 1080 x 2400 pixel Dan dia memiliki sistem fitur Refresh rate-nya itu ada di 120Hz Jadi cukup keren juga Dan ada yang desain layarnya ini Ada istilahnya ada di Kevisio Display Jadi layarnya itu melengkung Jadi kenapa layarnya Bezel-nya itu tipis banget Karena dari belakang backdoor-nya melengkung Dan dari depannya pun Dia ikutan melengkung Jadi bezel-bezel-nya itu Dia agak lebih tipis Sedangkan kalau untuk di Xiaomi 12 Lite ini Dia memiliki desain layar Infinity-O juga Atau kamera melayang Dan kalau dari segi ukuran layar Dia memiliki ukuran layar 6,55 inch Dengan AMOLED screen Dan dia memiliki fitur 6G color Dan ada refresh rate-nya itu ada di 120Hz Dan disini pun dia sudah terproteksi Dari Corning Gorilla Glass 5 Dengan HDR10 Plus-nya Dan resolusinya itu 1080 x 2400 pixel Nah jadi antara dua handphone ini Kalau kita komperkan antara layarnya Mungkin disini layarnya Kurang lebih hampir sama Kalau dari segi desain kameranya Cuman kalau dari segi imersifnya Mungkin lebih imersif Di Realme 10 Pro Plus Dia lebih memanjang ke bawah Sedangkan disini dia lebih melebar Dan lebih pendek Disini 6,55 Kalau disini 6,7 inch Kalau penggunaan layarnya itu Sama-sama menggunakan AMOLED screen juga Dan disini pun Di Xiaomi ini lebih diuntungkan Karena dia memiliki sistem Atau proteksi Corning Gorilla Glass 5 Jadi cukup aman untuk aktivitas di luar Dan lain-lain Kalau resolusinya kurang lebih sama Dan dia memiliki fitur 120Hz untuk refresh rate-nya Jadi kurang lebih hampir sama Nah selanjutnya disini Kita bakal membahas dari kamera Kalau di kamera ini Di Xiaomi 12 Lite ini Dia memiliki 3 kamera untuk kameranya Untuk kamera utama itu Dia memiliki resolusi 108MP sebelah sini Dan ada 8MP dengan 112 derajat Ultra Wide Dan di bawah sini ada 2MP makro Sedangkan kalau untuk di Kamera depannya itu Dia memiliki resolusi 32MP wide selfie kamera Jadi 32MP itu cukup perang juga Sedangkan kalau untuk di Redmi 10 Pro Plus ini Dia memiliki kapasitas kamera belakang itu Ada di 108MP wide Dan di bawah sini ada 8MP Dengan 112 derajat ultra wide Dan disini ada 2MP makro Sedangkan untuk kamera depannya itu Dia memiliki kapasitas Resolusinya itu ada di 16MP Dan tentunya kalau dari segi kamera Antara 2 handphone ini Mungkin kurang lebih untuk kamera belakang Hampir sama dan sama mungkin ya Cuman kalau untuk di kamera depan itu Untuk di Xiaomi ini Dia 2 kali lipat lebih gede Untuk dari segi resolusinya Karena disini 32MP Sedangkan disini masih menggunakan 16MP wide selfie kamera Jadi Xiaomi cukup diuntungkan Untuk di kamera selfie-nya Nah selanjutnya kita akan membahas Dari prosesor dan daya tahan Kalau prosesor dan daya tahan ini Kalau untuk di Xiaomi 12 Lite ini Dia memiliki kapasitas baterainya itu Ada di 4300 mAh Dan dia berani memiliki Pengecasan 67W fast charging Dan sudah berani mengklaim Kalau untuk 50% itu selama 13 minit Dan disini pun dia memiliki Sistem quick charge 4 plus Dan ada power delivery 3.0 Pengecasannya itu pun ada Menggunakan USB Type-C Dan di 2 handphone ini Dia sama-sama memiliki Sistem yang tidak memiliki Lobang jack 35mm ya Jadi mungkin disini langsung Pake converter gitu Ataupun pake konektor Yang nyambung ke Untuk headset yang pake kabel Disini pun bisa kita ngecek Speksifikasinya itu Di tentang telepon Nah disini ada RAM-nya ada penyimpanannya Dan ada versi Android-nya juga Ada keseluruhan Sertifikasinya itu Ada disini Jadi semuanya ada disini Semua bakal ke-detect juga Dan kalau dari segi Processornya ini Kalau untuk Xiaomi 12 Lite ini pun Dia Menggunakan Ini bisa kita cek juga ya Jadi dia itu sudah menggunakan Dimensity 1000 Nih Jadi dia sudah menggunakan 8100 Ultra Dengan octa-core max 2,85 GHz Dan dia memiliki RAM 8 Dengan RAM plusnya X10 itu ada di 3GB Dan ada versi Android juga Model Jadi bakal keliatan disini Ada nomor telepon Sama sinyalnya juga disini Nah Sedangkan kalau untuk Di Redmi 10 Pro Plus ini Dia memiliki Kapasitas baterainya itu Ada di 5000 mAh Dan dia memiliki Pengecasan 67W Fast Charging Super Vogue Dan berani mengkeren Kalau untuk 50% itu Selama 17 menit Dan disini dia sudah menggunakan USB Type-C juga Dan kalau dari segi Prosesornya ini pun Dia menggunakan Bisa kita cek sebelah sini Ada di Board Device Jadi dia sudah menggunakan MediaTek Dimensity 920 Dan dengan kapasitas Baterai 5000 mAh Dengan RAM Ada 8 Dan ada 12 Dan kita compare ini Mungkin di RAM 8 nya Gitu Dan dia plus 4 Dan ada front camera Juga sebelah sini Jadi kalau kesimpulannya Kalau dari segi Kapasitas baterai Lebih diunggulkan Di Realme Kalian diker Dia memiliki Kapasitas ada di 5000 mAh Kalau disini 4300 mAh Kalau pengecasannya Sama-sama 67W Fast Charging Dan sudah menggunakan USB Type-C Juga dua-duanya Cuma kalau dari segi Media Prosesornya itu Disini Di Xiaomi 12 Lite ini Jauh lebih tinggi Karena disini 8100 Ultra Sedangkan disini Dia masih menggunakan MediaTek Dimensity 920 Jadi cukup jauh perbedaannya Dengan 5G juga Yang kurang lebih Seperti itu Oke masku Mungkin sekian Untuk pembahasan compare kali ini Antara Xiaomi 12 Lite Dan Realme 10 Pro Plus 5G Mungkin apabila ada kekurangan Mungkin bisa tambahkan Di kolom komentar Stay terus di channel Orang Mobile Sekian Terima kasih